Oke sahabat-sahabat semua, teman-teman saya yang selalu mengikuti channel ini, terima kasih Nah, ini bagaimana dengan peraturan atau aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan Ada perempuan punya suami dua, diusir sama warga Ini pembakaran pakaiannya Diusir warga Nah, ini kan ramai di media sosial dengan video yang tadi kita lihat bahwa Itu terjadi di daerah Cianjur, di mana seorang istri mempunyai suami dua Tetapi oleh istri, oleh suami pertamanya dia Merasa keberatan yang kemudian sampai membakar barang-barang Membakar semua baju-baju si istrinya tersebut Nah, kemudian bagaimana aturannya di Indonesia seperti apa sih Pelanggaran-pelanggaran hukum ketika seorang istri mempunyai suami dua Atau disebut dengan poliantri Nah, di Indonesia itu ada namanya ajas monogami Nah, seorang istri hanya boleh mempunyai suami satu Saya sebutkan tadi bahwa ajas monogami tersebut juga sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia Atau yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan Di mana dapat kita menemukan di dalam undang-undang perkawinan Nah, di mana dalam undang-undang perkawinan tersebut juga disebutkan bahwa Jika seorang suami melakukan poligami Maka harus melakukan permohonan di pengadilan setempat Untuk memperoleh izin untuk mempunyai Boleh mempunyai istri lebih Nah, berlaku perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Bahwa menyebutkan dalam pasar 3 ada ayat 1 Bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya Nah, kemudian kalau si istri mempunyai suami dua Gitu ya, rupanya suami dua K itu dapat disebutkan sebagai perjinahan Teman-teman Jadi, itu sudah diatur di dalam undang-undang kitab Undang-undang hukum pidana di dalam pasar 284 Jika seorang suami istri melakukan perceraian aja Di dalam kompilasi hukum jilam juga dijelaskan bahwa Contohnya sudah melakukan cerai Kemudian tidak boleh langsung seorang istri untuk langsung menikah Kenapa dia harus menunggu Masaidahnya Masaidah itu adalah pembacaan Contohnya sudah dilakukan putusan Sudah diputus perceraiannya Yang kemudian dia harus menunggu Masaidah itu selama 90 hari atau 3 bulan Nah, jika dalam 3 bulan itu dia melakukan Apa namanya Melakukan perkawinan dengan pria yang lain Maka itu dapat melanggar hukum Perjinahan Nah, gitu teman-teman Berapa hal yang menjadi akibat atau risiko ketika si istri mempunyai suami dua Yang pertama adalah dari anaknya Contohnya dia mempunyai anak Nah, kemudian Ayahnya bagaimana menentukan ayahnya? Dia punya suami contohnya dua Nah, bagaimana menentukan ayah dari anak tersebut? Nanti tidak bisa dapat dituntut Bagaimana untuk membiayai kebutuhan anak Dan si istri tidak dapat menuntut juga Untuk membiayai-biayai anaknya Nah, baik itu kebutuhan sehari-hari Ataupun sampai dengan kebutuhan pendidikannya Yang kemudian Tidak ada kepastian Bahwa Si suami ini Dia mempunyai anak Dia mempunyai anak Nah, seterus Si istri dia mempunyai Anak dari ayah yang mana Nah, ini Ini yang agak susah nantinya Untuk ditentukan Ketika terjadi namanya poliantri itu Nah, kemudian Sering terjadi nantinya Kekerasan dalam rumah tangga Kemudian Dari Apa namanya Mungkin mental Fisik itu Si anak Konyomi Rumah tangga Kemudian berikut Itu akan mengakibatkan Dalam Kekerasan-kekerasan seksual Nah, makanya Itu dihindari Bahwa Bahwa Dicegah Tidak boleh terjadi Adanya Poliantri di Indonesia Nah, karena beberapa efek-efek yang tadi Yang saya sebutkan itu Maka Aturan-aturan Dengan dibatasi dengan aturan-aturan tersebut Maka Seorang istri hanya diperbolehkan punya Suami Satu Nah, sedangkan si Apa namanya Si suami Boleh mempunyai Diperbolehkan ya Diperbolehkan mempunyai Suami Istri dua Tetapi itu juga Berdasarkan aturan Apa namanya Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Itu harus Boleh Harus Mengajukan Permohonan ke pengadilan Harus izin dari istri pertama Itu kalau dibolehkan Itu kan Kalau tidak dibolehkan Atau tidak diangkan Dikendakin oleh si istrinya Ya, tidak boleh Itu nanti akan Apa namanya Menjadi Permasalahan dalam rumah tangga Nah, itu teman-teman Nah, seperti yang kejadian di Cianjur itu Memang Apa namanya Saya tidak tahu secara sustansinya Tetapi sesuai dengan yang ada Di media sosial yang sudah berada Tersebut adalah Disebut karena punya Suami dua Tetapi di leasisin juga Pengatakan bahwa Dia punya suami Tetapi belum sah Atau apa Sebenarnya Pernikahnya itu Dengan suaminya yang lain itu Adalah Nikah siri gitu ya Tapi Kalau saya lihat juga Ya, memang Si istri itu salah dong Kenapa Kemudian melakukan Nikah siri Mempunyai Melakukan Pernikahan gelap gitu ya Dengan Suami Seorang laki-laki Yang laikan Sudah punya suami Itu tidak boleh Nah Begitu teman-teman ya Sedikit pencerahan dari saya Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan Nanti terkait dengan Poliandri Terkait dengan poligami Atau terkait dengan Bagaimana aturan-aturan Tentang Perkawinan Yang berlaku di Indonesia Dan seperti apa Pelanggaran-pelanggaranya Maka dapat Memberikan Komentar Di bawah Kalau komentar Memberikan pertanyaan Dan memberikan masukan Juga tidak Tidak Apa namanya Tidak Ditutup kemungkinan Untuk memberikan saran-saran Terima kasih Terima kasih